Intro 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 Halo guys, balik lagi bersama kita Fan Chris Bebek Channel Kali ini kita bakal mereview suatu motor Yang pertama Nyaman untuk Aryan Terus Yang kedua Posisi ridingnya enak pastinya itu Yang ketiga Yang cari budget under 300 Terus Ketambahan lagi Motornya itu Pasti kalian gak asik lah Pasti kalian udah pernah lihat di jalan Dan pasti Ya memang ini motor nyaman ya Pasti banyak di jalan Nah Motornya apa Ada dua di samping kiri dan Dengan saya Yang sebelah kanan juga di 821 Yang kiri Kawasaki Z900 Nah Dua motor ini budgetnya mungkin dibawa 300 Dan harganya pun gak jauh beda Cuman Beda di pabrik dan Konfigurasi mesin Overall sama Pengen tau ulasan lengkap Dua motor ini Tonton video ini Sampai habis Nah Dua motor ini Adalah dua motor besar yang Mungkin cocok dibuat di jalanan Indonesia Dan di kota-kota yang jalannya cukup padat lah pastinya Dan Dua motor ini juga multifungsi Bisa dipakai Aryan Bisa dipakai Sanmori Bisa dipakai ke Indomaret Bisa Bisa dipakai ke Enak ya Berangkat kerja Dipakai ke Yang terakhir ini Touring para teman-teman Nah Dua motor ini Bisa dibilang al-inem untuk semua Karena Karena kelasnya Dia ini naked Dia cukup nyaman Maupun perjalanan jauh Perjalanan deket Darian Ke kantor pun Tetap nyaman Nah Untuk Untuk kebutuhan seperti apa kalian Misalnya ya Saya carinya Dukati Soalnya Dukati Gini 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 Ya bebas Itu terserah kalian Karena Dukati Berarti milih yang Dukati Karena yang Kawasaki Enak Kawasaki Sparepatnya gampang Murah Gampang dicari Terus Perawatannya mudah Dan Suhu gak terlalu panas Ya Itu namanya orang yang Realitanya tinggi Jadi Memang kenyataannya seperti itu ya Oke Lanjut Kita bahas langsung Yang satu ini Oke 821 dulu Nah Di 821 ini Untuk teknologi dia sudah Cukup canggih Dukati Dukati 821 Monster 821 Di tahun 2016 Warnanya black made Seperti ini Nah Mesin 821 cc Yang teknologinya sudah cukup canggih Kenapa? Karena di monster ini Yang biasanya hanya basic Saja di monster Yang disini sudah ada Riding Mode ABS DTC Wheelie Control Ya bisa dibilang lengkap sih Riding Mode nya pun ada Ada urban Turing sama sport Worth it Dan Untuk instrumen speedo nya juga Dia juga sudah cukup bagus Meskipun belum full color temen-temen ya Tapi disini sudah Menampilkan Semua informasi di motor ini Sangat lengkap Seperti itu Dan Lampu depannya pun juga sudah berubah Beda dengan Lampu monster 795 695 695 796 Nah itu sudah beda Tahun 821 Sudah seperti ini Tunggu nya Kalau untuk Bahas mesin Lanjutannya Nah ini mesinnya 821 Apa yang saya sebutkan tadi Di sini Mesin berkonfigurasi L Twin ini Dia memiliki kelebihan Torse nya cukup Galak pastinya Nah kekurangannya Cuman 1 Ya udah paham semua lah Ducati motor Eropa Nah di Eropa suhu nya dingin Kalau di Indonesia Atau di Asia ini Suhu nya sedikit panas Ya sedikit 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 Di sana suhu mungkin 12 derajat 10 derajat Di sini Nggak beda jauh lah Mungkin bisa sampai 30-31 ya Suhu udara Maksudnya Panasnya Nah kalau motor Ducati Ini Tetap nyaman Dan tetap bisa dipakai Arian Macet-macetan pun tetap bisa Tetapi Apabila ada jalan kosong Dan jalan yang Ya lebih luas lah Harus ditarik Gas nya Agar sedikit Lebih kencang Agar mesin mendapat suplai Udara yang lebih Dingin Atau udara fresh Biar mesinnya nggak terlalu panas Kalau untuk riding posisinya Bisa dilihat Riding posisi Di tinggi saya 170 saja Cukup nyaman Kaki nggak terlalu tinggi Dan nggak terlalu begini Kaki begini Dan Apa ya Bunggung pun nggak terlalu membungkuk Ya memang ini style dari nugget Dan saya jamin motor ini Nyaman Di bagai harian Mau kalian touring pun tetap nyaman Nikung pun tetap enak Karena apa Posisi riding kita Apabila nikung Nggak mungkin kita maju seperti ini Tapi seperti ini Seperti ini Nikung Tetap enak teman-teman ya Tapi bukan untuk track D maksud saya Tapi tetap Buat touring Atau harian Seperti itu Oke Lanjut di yang Z900 Bedanya seperti apa Nah Selanjutnya Di Niket 900cc Yang dari pabrikan Kawasaki Atau Pabrikan dari Jepang ini Kenapa saya bilang Ini beda sama sebelah Ya jelas beda Konfigurasi mesin berbeda Bobot berbeda Hmm Tahun pun juga berbeda Dan teknologinya pun Juga berbeda Tetap ada plus dan minusnya Sama beda sebelahnya Nah Di Z900 ini Dia memiliki mesin 900cc Empat silinder Yang memang Mesinnya lebih halus Jauh dari sebelah Dan lebih dingin Karena dia memang sudah di Adaptasi dengan suhu di Asia Teman-teman ya Karena mewah Di Jepang Tetap ada panasnya Dia tetap ada suhu dinginnya Ada suhu panasnya Dan motor yang masuk di Asia Tenggara Atau di Asia yang lain Dia datang lebih tahan panas Atau mesin lebih dingin Seperti itu Oke Terus di motor ini juga Dari segi bobot Menurut saya lebih ringan dari yang sebelah Kenapa? Karena yang satu ini Improvenya sudah jauh berbeda Dan tahunnya juga sudah berbeda Tiga tahun Dan teknologinya juga Berbeda Nah Di Z900 ini teknologinya malah Kurang lengkap Daripada yang Ducati 821 Di speedometer yang ditampilkan Dia datanya Informasinya Hanya odometer Terus strip Indikator suhu Indikator bensin Dan jam Ditambah gigi Nah Disana tadi kan sudah ada mode ABS dan lain-lain Nah Kalau yang disini cuma ada ABS saja Tapi tidak bisa disetting ABS nya hanya Ikut Konfigurasi dari motor Mode-mode riding pun tidak ada di motor ini Ya Ya namanya Apa ya? Bisa dibilang Plus minus lah tetep Plus minus Nah Kalau motor ini dipakai jarak jauh Harian kota-kota mau berkat ke kantor Pergi ke pasar Ke Indomaret Dia lebih Yaman Cuma ngerinya di tempat parkir Pastilah Nah Disini Apa ya? Kalau saya yang ngerasain antara dua motor ini Yang satu ini yang pertama lebih mudah Dikontrol Untuk handling Power Powernya lebih smooth Ya meskipun bisa sih galak Cuma power dia ini lebih smooth Terus Untuk jarak panjangnya Motor ini lebih enak Jadi untuk RPM atasnya dia lebih enak Karena mesinnya halus Power lebih dapat Yang ini Kalau ini Power bawahnya enak Cuma power Tengah ke atas itu Dia Gak bisa mentok Jadi memang harus Cepat over gigi Cepat over gigi Karena apa? Karena memang karakter dari Ducati Ya memang dia jual torsi Seperti itu Nah Untuk masalah riding posisi Di motor ini Kita lihat Nah Sama Sama Cuma Cuma berbeda Di Apa ya? Kalau saya ngerasain Nah Gak ada bedanya ternyata Bedanya cuman mungkin Kalau yang satu ini Dia Seaternya lebih tinggi dikit Daripada yang sebelah Kalau yang ini Badan Agak gini dikit Tapi kalau yang Ini Dia Turun Dan Bahu lebih Nopang Nopang badan baunya Kalau yang ini gak Kita bisa nyatai Seperti ini Nah Cuman plusnya di motor ini Di tahun 2019 Harganya bisa dibawa Harga motor 2016 Atau tahun yang lebih lamanya Di Seri Ducati Buat kalian yang Bagi Cari motor Bingung Dan tidak memilih-milih brand Kegunaannya apa Misalnya Kegunaan buat trading Harian Enmori Nyantai Gak pengen naik sport Bumbuk dan lain-lain Ini salah satu motor Best choice teman-teman Ya Pilihan tepat Yang Bisa multifungsi Seperti itu Tapi kalau kalian suka Lebih suka branding Ducati Nah Enak Ducati Gini-gini Ya ini Ya terserah Itu Apa ya Prinsip orang Dan selera orang Masing-masing Seperti itu Nah Ini klip bonus Untuk kalian Sekarang ini Kita tak akan dengerin Suara perbedaan Dari 4 silinder 900 cc Dengan Eh sorry 2 silinder Dari mesin 3821 Di sini Di sini Ini mesinnya Kasih lebih 4 silinder Sudah ternyata 2 silinder Mesin 800 cc Yang terpaksa Hampir sama saya Panigale Masinnya lebih Gila itu Nah Kita cek sound Motor yang satu ini Mungkin cukup sekian Review dari Sini Bisa ya Tentang 2 motor naked Yang bisa dibilang Multifungsi Cukup nyaman Harga ramah Di kantong Antara 2 ini Kalian Komen di bawah Pilih yang mana ya Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Video kita Bunyikan tombol lonceng Apabila kita ada Video baru Kalian bisa Ada notifikasi Muncul di HP kalian Jangan lupa juga Follow instagram kita At And Chris Follow tiktok kita At And Chris Di sana juga ya Oke Jangan lupa Di follow semuanya Nah Buat kalian yang cari Motor-motor besar Motor Yang Rear item lah Unit Vespa Vespa baru Mobil-mobil Nah Mobil-mobil yang Jadi bilang Premium koleksi Kalian juga bisa Mampir ke tempat kita Alamat ada di Google Search aja Oke Mungkin cukup sekian dari saya Thank you See you and goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Up Sub indo by broth3rmax Terima kasih.